Umar, Umar Tapi kalau lagi rame, Umar kadang-kadang bantukan ya Iya pak betul, kebetulan aku orangnya mau an Depan hayu, belakang hayu Flexible mas Dam, ini tuh kesempatan besar buat kamu Kalau kamu yang kepilih, kita bisa nyokolain Kevin dimana aja Kalau bang ada Melestarikan tradisi drama komedi keluarga bikinan Starvision Yang beberapa tahun belakangan menghiasi momen-momen liburan Macam cek toko sebelah, Ghostwriter maupun Sweet 20 Yang kentalakan perpaduan ketiganya Gara-gara warisan masih memberi jaminan hiburan tingkat tinggi Yang bakal sukses mengocok perut dan memancing derai air mata pada saat yang bersamaan Hadir dari tangan dingin aktor, penulis, dan sutradara Muhad Kli Aco Debutnya ini masih sangat menjanjikan Kendati dibandingkan judul-judul lainnya yang telah gue sebutkan Gara-gara warisan masih menderita beberapa hal Dibuka dengan childhood scene memories yang akan sangkup bikin trenyuh Naskah tulisan Aco cukup terampil membagi porsi karakter development Masing-masing karakter utamanya Yang kemudian berhasil menjadi setup yang cukup kuat bagi ketiganya Yang masing-masing diperankan Indah Permatasari, Oka Antara, dan Gepa Mungkas Sehingga elemen siblings isunya mampu dipaparkan dengan jembatan logika yang make believe Kendati interaksi antara ketiganya terbilang minim sebelum klimaksnya terjadi Alih-alih dihadirkan dari perspektif masing-masing dengan presentasi yang terbilang kreatif Ketiga aktor tersebut tentunya bakal kurang bersinar Tanpa kehadiran supporting cast yang luar biasa Dari segmen komedi ada Quartet Lolo, Diki Divi, NC Bagus, dan Aci Resti Sementara duta elemen dramatik ada tiga aktor senior Lydia Kanda, Irawi Bowo, dan tentu saja the one and only Yayu Awe Unruh yang tampil gemilang sebagai padahlan Namun penyakit gara-gara warisan adalah penyakit langka di kanon drama komedi Star Vision ini Yakni kesulitan membawarkan drama dan komedinya dalam takaran yang pas dengan eksekusi yang kurang harmonis Ada kalanya penempatan dramanya kurang tepat, begitu juga sebaliknya Sehingga presentasi keduanya yang silih berganti berakhir sangat canggung Begitu juga layer yang terlampau kompleks meliputi dunia drug dealer yang diwakili karakter Lukman Sardi dan Tanta Ginting Yang seharusnya mampu diminimalisir di tahap pengeditan draft untuk menjegah gara-gara warisan terasa overstopped Terutama dalam montas sebagian klimaks yang mengganjal dan mengganggu secara tidak perlu Yang sebenarnya bisa saja dihadirkan melalui cuplikan berita di televisi atau bahkan guntingan berita di koran Tanpa perlu dieksekusi seserius The Raid yang berujung mengkhianati intensitas gelaran plot utamanya Overall sebagai sebuah film spesial lebaran gara-gara warisan masih cukup efektif memancing tawa dan gelaran drama tirijarkernya Terutama berkat powerhouse acting dari Yayu Unruh dan kuartet Aci Restri dan kawan-kawan Gara-gara warisan adalah sebuah debut yang cukup optimis Sampai jumpa di ulasan berikutnya boleh setuju boleh tidak Terima kasih telah menonton!